wuhh serem cuy wuhh banyak-banyak ini banyak mobil polisi anjir nah ini udah sampai nih guys jadi sebenarnya ke dalam itu masuk gang ya masuk gang dikit sebelah sini dan intinya nggak ribet lah kalian ke loket yang barusan loketnya gue tunjukin apa pak oke kawan-kawan balik lagi di channelnya gue di channelnya egimoto vlog dan di video kali ini gue lagi mau ke poaresimai guys karena seperti yang kalian tahu ya di video sebelumnya gua kena tilang dan otomatis gua di bawah tanggal 27 itu harus ambil stknya ya nggak tahu kalau lewat dari tanggal 27 nggak tahu bakal kayak gimana ya intinya hari ini gua mau kesana buat ambil stknya dan tentunya bawa duit juga sih ya untuk enggak tahu sidang atau gimana nih nah ini surat tilangnya nih guys warna biru ya kalau warna biru sih biasanya belum terlalu parah guys ya mudah-mudahan lah lancar ya ikutin terus perjalanan gua ya mudah-mudahan dalam pengambilan stk ini diberikan kelancaran ya guys ya tanpa basa-basi lagi sambil jalan aja kita bahas kenapa kemarin tuh gua bisa sampai ditilang ya guys ya oke Bismillahirrohmanirrohim oke kita sambil bahas aja guys kejadiannya waktu gua ditilang di daerah kota baru atau dipada larang kayak gimana jadi waktu itu kalian tahu lah ya gua sering kesana riding karena kebanyakan dari temen-temen motor gua tuh kalau nggak orang Cimahi orang sana orang pada larang gitu kan nah mungkin buat kalian yang belum tahu kronologinya gua perjelas lagi di sini ya pas di stopan yang kalian tahu yang pertigaan itu kan di deket kota baru itu ada tuh stopan lampu merah kan lampu merah satu cuman kan agak lama juga ya Nah gua tuh apesnya tuh karena disitu tuh macet guys macet dan juga apa namanya tuh penuh jalanan tuh penuh sampai nggak bisa nyalip sama sekali gitu kan sempit banget jalanannya memang gua nggak bisa kemana-mana pada waktu itu guys karena jalanan sempit terus kedua macet ya dua macet kalaupun memputar arah itu susah banyak-banyak yang berlawanan arah pada kencang-kencang gitu guys ya memang adalah 12 yang pelan tapi tanggung dan gua enggak mikir ah gua pikir kan waktu itu juga waktu itu aja gitu kan gua lolos nggak sampai kena tilang guys eh tahu-tahu gua dicegat polisinya nongol dari kepala bus ya akhirnya gua ketangkep deh ya mau gimana lagi ya kalau kita salah ya udah lah setelah gua tanya-tanya lagi Pak Polisinya nggak respon sih nggak jawab ya tentang kenapa sih Pak kalau misalkan nak motor itu bermasalah terus dengan kenalpot sedangkan produksinya atau pabriknya itu memproduksi setiap waktu gitu kan mungkin sekalian juga sama sih opini nya sama seperti kayak gua ini gitu kan Kenapa sih nggak ditutup aja pabriknya kalau memang oh kenalpot itu melanggar peraturan berisik atau kayak gimana sih balik lagi gitu kan susah sih kalau misalkan harus didebatin mungkin enggak ada ah ujungnya sampai kapanpun juga Nah kenapa nih hari ini tuh gua pakai yang Mio ini karena ya kalau gua pakai yang R15 itu mungkin gua bakalan ditilang lagi guys Oh menurut kalian pendapatnya ini gimana nih Coba kalian tulis aja di komentar guys pendapat kalian tentang napot racing kayak gimana sih karena kita kan cuman konsumen biasa yang hobi di motor a few moments later gue pengen tahu nih begitu sampai di Polresnya di gerbangnya Apakah gua diberhentiin suruh nyopotin kamera atau enggak kira-kira nih karena gua cuma mau nge-vlog doang sih ini bentar lagi sampai nih bela kiri guys nah ini kesini udah dua kira-kiri udah sampai nih guys akhirnya sebelah mana ya hai 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 Oh ya oke wuhh serem cuy banyak-banyak ini banyak mobil polisi anjir nah ini udah sampai nih guys Oke kita parkir dulu sini kuh-kuh ada yang dirantai juga tuh a few moments later ini udah pilih jadi buat kalian yang memang ditilang itu gampang banget guys kalian tinggal ambil aja di loket yang sebelah situ Oh nanti bakalan dicariin stk-nya dan ga ribet lah tinggal bayar doang 100.000 barusan ini luas banget ya Polres simahi ini buat bikin sim kayaknya jadi sebenarnya ke dalam itu masuk gang ya sugang dikit sebelah sini dan intinya nggak ribet lah kalian ke loket yang yang barusan loketnya gua tunjukin cariin sebutin namanya dan udah dikasihin kok 100.000 bayar nah ini gangnya tweet suksini parkirannya disitu kalian siapin aja duit sekitar 150 ribuan lah jaga-jaga ini parkirannya luas banget ya guys Oke kita pulang ini stk-nya udah guys tuh si baby arsik udah gua ambil cuy udah tenang ya kalau stk-nya udah di tangan Oke kita langsung pulang aja Bismillahirrohmanirrohi Oke Alhamdulillah mau bayar parkir gitu ya ah bodo amat mana ya sini bener kan malu dia si bunya malu gua ngebayar parkir aja gua nyari dulu ini cuy nyari dulu busa helm karena ini helm gua nih nggak ada busanya jadi waktu itu helmnya itu busanya tuh hilang guys paling sekitar 30.000 cukup lah kali ya saya helm ya kayaknya 30.000 cukup lah karena nggak terlalu maaf sih kalau yang KW karena nggak ada sih kalau orinya itu kalau nggak salah gua waktu itu beli eh nyari-nyari kita toko helm nggak ada sih yang ori kalau KW ada kisaran 2530 jadi gua sambil nyari busa helm dulu aja nih Bismillahirrohmanirrohim nah itu pengalaman ya jadikan jadikan pengalaman guys jadi kalau misalkan kita ditilang kalian gampang tinggal masuk aja ke kantor polisi ya bukan ke kantor polisi ke poares terus tadi diarahkan tanya-tanya aja lah kalau nggak tahu siapin uang 150.000 buat jaga-jaga kalau buat jaga-jaga kalau pelanggaran kalian berat gitu kan atau 200.000 siapin tapi gua sih nyiapin 150 karena pelanggarannya ringan selamat menikmati aquele BTS